Intro Beralik informasi lain pemirsa IPC Teluk Bayur Bangkit kembali menggelar safari Ramadan kemarin. Selain menggelar buka bersama juga diserahkan paket Ramadan Teluk Bayur Bangkit peduli kepada 200 orang anak yatim piatu dan anak-anak duafa sekota Padang serta anak-anak yatim pensiunan PT Pelindo 2 cabang Teluk Bayur. Safari Ramadan Pelindo ini digelar di sebuah hotel berbintang di kota Padang yang diri oleh Komisaris PT Pelindo 2 Suardi Marabesi serta Jajaran serta BUMN Swasta dan Kecamatan Padang Selatan. Dalam pidatonya Direktur Komersial PT Pelindo 2 Sabtonur Rahayu Irianto menyampaikan PT Pelindo 2 memiliki visi untuk memberikan energi pada industri kepelabuan juga mensejahterakan masyarakat Indonesia. Namun hal tersebut harus dimulai dari elemen-elemen dasar yang salah satunya adalah lingkungan sosial yang ada di sektor-sektor pelabuan tempat cabang-cabang PT Pelindo 2 bernaung baik di lingkungan alam maupun di lingkungan sosial. Acara safari Ramadan ini selain menggelar buka bersama dilanjutkan dengan pemberian paket Ramadan Teluk Bayur Bangkit peduli kepada 200 anak-orang anak yatim piatu dan anak duafa sekota Padang serta anak-anak yatim pensiunan PT Pelindo 2 Cabang Teluk Bayur. Acara safari Ramadan ini juga diselingi oleh Tau Sia Singkat menjelang berbuka bersama oleh Ustadz Suher Firman selaku dosen ilmu tafsir hadis Win Imam Bonjil Padang. Ini PT Pelindo 2 Cabang Teluk Bayur menyelenggarakan acara safari Ramadan bersama dengan direksi PT Pelabuan Nusaya 2 dan komisaris PT Pelabuan Nusaya 2. Acara ini kita gagas adalah dalam rangka bentuk nyata kepedulian pelindo dengan lingkungan kita dan untuk menjaga silatu rahim kita dengan semua stakeholder yang ada di kota Padang ini khususnya di Sumatera Barat pada umumnya. Dan Alhamdulillah hari ini kami sertakan juga ada Teluk Bayur Bangkit peduli kita menyerahkan 200 paket Ramadan kepada anak-anak dari kaum duafa dan yatim piatu yang ada di kota Padang percinta ini. Sebagai BUMN itu mempunyai kewajiban kalau kita selain menjalankan amanah pemerintah yaitu dari sisi manajemen bisnisnya kita juga harus care terhadap lingkungan sehingga pada saat kita menjalankan ibadah bulan Ramadan maka kantor pusat IPC atau Pelindo 2 mempunyai program safari Ramadan. Tadi sudah saya sebutkan safari Ramadan dalam rangka pendekatan kita dengan masyarakat baik itu unsur pemerintah, unsur regulator maupun unsur lembaga-lembaga masyarakat yang ada kemudian stakeholder yang ada guna bersilatu rahmi. Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.